Intro Berjalan di tepi pantai Tertiup angin berhembus Sejukkan hati, damaikan diri Melihat biru Bersama telah dilewati Bersama telah dijalani Aku disini kan bersamamu Telah ikat janji Hidupku kan ramaikan hatimu Diriku kan selalu menjagamu Ijinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Telah ku berikan semua Telah ku rasakan bersama Sampai terhenti nafasku ini Hanyalah untukmu Hidupku kan dahakil hatimu Diriku kan selalu menjagamu Ijinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Aku kan selalu menjagamu Ijinkanku bersamamu Aku kan selalu menjagamu Aku kan selalu menjagamu Ijinkanku Ijinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Kasihku padamu Ijinkanku Ijinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Kasihku padamu Bersamamu Hidupku kan ramaikan hatimu Hidupku kan ramaikan hatimu Diriku kan selalu menjagamu Ijinkanku selalu bersamamu Kasihku padamu Kasihku padamu Bersamamu 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 Bersama dirimu Jamaikan hatiku Jamaikan Bersama dirimu Jamaikan hatiku Selamat datang di Rans Music! Oke, keren banget! Hari ini penyanyi kamar mandi ditemani oleh salah satu band dari The Legend Dan juga penyanyi satu lagi Ada Kafein dan Widi Fyaratel! Tepuk tangan kek, ini kan disini penontonnya banyak! Kafein, apa kabar? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, damang Widi Fyaratel, Kidiw Ya betul itu Widi Kidiw Apa kabar? Alhamdulillah, aku tuh dulu suka banget dengerin lagu Kafein Yang ini nih, apalagi Sejak SD ya? Eh itu tahun berapa sih? Tahun 2001 SMP Aku yang SD kayaknya Lu SD ya kan? Apalagi Raffi, Raffi tuh suka banget Yang lagu nih, sekarang ada versi barunya Dinyanyiin bareng sama Widi Fyaratel Hidupku Kandamaikan Hatimu Kebanyakan di kamar mandi kayaknya nyanyinya ya? Kebanyakan nyanyi di kamar mandi Soalnya kalo di kamar mandi gue ngarang liriknya biasanya Baik, kalo gitu aku mau nanya nih Aku denger katanya Kafein itu ditemukannya oleh Kang Noe Java Jive Bener gak sih? Enggak, kebetulan kita mah satu geng waktu itu Oh baik Nah kebetulan rumah Kang Noe itu di depan rumah yang kita suka nonggrong Jadi kita minta bantuan lah Waktu itu kan Noe lagi aktif di Java Jive ya Masih sampai sekarang Jadi kita minta bantuan buat jadi penasehat Oh penasehat Nah Kang Noe Java Jive juga produsin Fiera pas masih di musika Oh gitu? Nyambung kita kan Senior dan junior Eh tapi ngomong-ngomong Kafein itu berarti berdiri tahun 96 sih Waduh Aku 6 tahun tukang Aku 8 tahun Masih SMA waktu itu kan? Aku SD Nah mungkin kalo yang nonton sekarang kan umurnya kan Berarti kan mereka lahirnya tahun 2010an gitu ya Boleh kalo dikenalin satu-satu Kang Kali ada yang pasti banyak yang gak tau ini siapa gitu Paling belakang dulu ya Yang tau kan yang jaman kita tau Yang jaman muda yang jaman sekarang anak-anak sekarang Yang jaman now Yang jaman now Yang di belakang Yang gebuk dram Yudi Yudi Panggilannya Suyud 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 Terus di gitar ada Benny Kang Benny Panggilannya Beben Bebens Ini alam Tapi bukan alamnya Fethi Fera ya Oh iya bang Alam Alam Mbah Dukun Oh dia lucu loh ternyata Gue gak ngerti gak nyampe lagi Gue gak tau alam Mbah Dukun Terus ini personil paling bontot sih Baru gabung di 2018 akhir ya Oh baru banget Iya Yang sebelumnya di depak Enggak Dia ikut ini majib militer waktu itu Beneran Enggak Beneran gak sih Sedius Ada gitu di Indonesia gak ada Yang gak kali maksudnya dia ngapain gitu Enggak Ya Nah ini kan sekarang Kafein udah lebih dari 20 tahun Udah lama banget Nah coba dong hal terberat yang pernah dilewati selama 20 tahun Kalau Fiera Tell udah berapa tahun? Baru 10 Oh setengahnya dong Setengahnya 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 Coba apa Kang Dari 20 tahun itu apa sih titik terberat di dalam karir Kafein? Ya mempertahankan ini Kita-kita ini barat kekompakan Ya kebetulan Tahun berapa boleh gak di pinpoint gitu? Tahun berapa gitu udah pada bobu bar gitu misalnya Sebetulnya yang paling berat kita rasain tuh Pas Ditinggal personil Ada yang meninggal kan tahun 2005 Oh maaf Secara personal ya Terus Setelah 2005 Terberat tuh di saat kita Untuk berkarya itu Selama 2 tahun setengah kita Gak muncul tuh Itu ada sesuatu yang memang Beban berat Apakah ini tuh titik jenuh atau apa Tapi kebetulan kita Tidak sampai seperti itu Tetap jalan gitu Alhamdulillah berarti semuanya dilewatin Sampai sekarang 20 tahun Luar biasa teman-teman Amin Nah kalo tips dong Ini kan sekarang mungkin banyak band-band baru gitu Yang baru mau bikin Atau mungkin baru bikin Tips kompak dari Kafein Yang udah beberapa kali ganti personel Sebenernya gak ganti ya Cuman Apa Mengisi Mengisi ke kosongan Mengisi ke kosongan Kalo kita sih kebetulan Dari teman kecil Dulunya cukup main bola Barang Akhirnya Pas SMA Kita bikin band Ya Alhamdulillah sih Kayak tetangga Kayak family Kayak keluarga Jadi udah Udah tau satu sama lainnya Masing-masing sifatnya Jadi itu biar kompak itu Dari kecil lah bikin band Yuk Ya bener Ini berarti band kecil gitu ya Nah buat Widi Kidi Viretel Gimana perasaannya duet sama band Kafein Kasih tau dong gimana sih penyesuaiannya gitu Kan biasanya kan Au-au gitu kan Au-au tuh apa ya Ya kan kalo di Viretel kan suka gitu-gitu kan Apaan Teriak-teriak kan Engga ya Ih orang imut banget di Viretel Oh imut banget Cuma dicampur musik yang sebenernya sebelum Viretel Scream-o-nya ada Ya kan ada Scream-sream gitu kan Ngeband Si bandnya asyik Ngeband Apaan coba-coba Gimana perasaannya duet sama Kafein Berarti kan waktu kecil denger dong Iya ga dikasih jawab ini Iya 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 Sempatan untuk menjawab Baik-baik Silahkan Perasaannya udah pasti Seneng banget Maksudnya It's an honor to be with you guys Soalnya kan senior ya Terus Legend juga Makanya terus lagunya emang Apa ya Seksih-seksih Santai gimana gitu Berjalan Nah dia asik. Dan aku suka banget jenis musik yang kayak gitu kebetulan, jadi aku pas tau bareng sama kakak-kakak Kevin kafein, aku seneng banget nget-nget gitu. Dan mencoba untuk tidak mengecewakan kalian, dan itu disitu nervousnya, disitu gugupnya gue. Gimana penyesuaiannya, ada penyesuaiannya nggak mungkin, apa gitu. Cepet ya kita deketnya, geng. Kita langsung se-gang gitu ya, se-squad. Udah, berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, alhamdulillah semoga lagunya aku dengerin terus, yang lain juga harus dengerin. Lanjut ke pertanyaan dari netizen Maha Benar. Tadi kan kita udah foto, terus kita buka Q&A. Pertanyaannya. Rizka Kawidiki Diw, bagaimana caranya nyanyi dengan suara beda dengan suara waktu berbicara? Susah nggak sih jaga keseimbangan? Udah mulai ngarang-ngarang, jadi pertanyaannya kan buka open question gitu kan. Jadi maksudnya, aku kalau ngomong sama nyanyi beda gitu. Beda gitu. Gimana sih? Nggak paham juga, jadi mungkin karena dulu pas lagu Vera aku masih kecil. Apa, 17-19 tahun, around that year. Suara aku kan mungkin kecil. Ya mau nggak mau, begitu terus kan. Karena udah cetakan dari awal audio, suara aku seperti itu kan. Emang dibuatnya dan tuntutan dari si labelnya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau, sampai sekarang pun kalau bawain lagu Vera, aku harus seperti itu kan. Ya terus abis itu aku udah berumur. Lama-lama berumur kan ya berubah dong suaranya kan. Cuma nyanyi tetep harus nyanyi seperti yang sana. Jadi ya dinyanyiin aja, tugas. Aku orangnya menjalankan tugas aja sih. Oh baik. Jadi nggak ada tips sih sebenernya. Baik, baik. Promosiin bareng-bareng. Singalnya, hidupku kan damaikan hatimu benar. Benar. Udah bisa didengerin di semua digital platform. Yes, di iTunes. Iya. Semuanya bisa dilihat di Instagram lah, baca aja. Iya juks. Jadi ada di bawah juga, di bawah, di description bawah. Oh iya. Spotify, Apple Music. Instagram kita masing-masing. Iya dengerin. Dengerin dan download tuh. Dengerin dan download. Sama. Stop pembajakan. Jangan diikutin. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Ada yang punya? Like and comment. Ada yang punya YouTube? Gue ada bentar lagi tapi belum ada videonya ya. Widikidiu. Oh iya, channelnya Kafein juga dah. Kafein Band Channel. Tuh, Kafein Band. Nanti di bawah ini lah. Di bawah sini langsung. Diklik di subscribe. Oke, terima kasih buat... Sama-sama. Kafein. Terima kasih buat Widik Fiera Tell. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Dan banyak yang suka singlenya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.